Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pernahkan, nama saya Ivan Muhammad Fabrian Dari Prodi Akutansi Universitas Njadatul Ulama Kalimantan Tibur Disini saya akan menyampaikan tugas video tentang Tanyaan jawab seputaran ekonomi Islam Oke, kita langsung saja Tanyaan pertama, apakah tujuan dari ekonomi Islam? Tujuan ekonomi Islam adalah masalah atau kemasrahatan bagi umat manusia Yaitu dengan menyusahkan segala aktivitas Ini tercapai hal-hal yang berakibatkan pada adanya kesejahteraan bagi manusia Tanyaan kedua, menyebutkan sumber-sumber ekonomi Islam Sumber ekonomi Islam, yaitu Satu, sumber hukum dari Al-Quran Dua, sumber hukum dari Hadis dan As-Suna Tiga, sumber hukum dari Jimah Tiga, sumber hukum dari Jimah Tiga, pendapatan dalam sistem ekonomi Islam Pendapatan dalam sistem ekonomi Islam dapat dibagi menjadi dua bagian Yaitu persifat rutin, yaitu Tiga, sumber hukum dari Jakarta, Jis, Jisya, Karas, Jis, Ingkak, dan Sodako Serta pihak lain jika diperlukan Bersifat tamponan, yaitu Gani, maaf, bayi, dan mata yang tidak ada pewarisnya Bersifat, jelaskan dari bayi pelaku riba Riba merupakan perbuatan terselah di mana para pelakunya akan dihendatuh saat melabat sebuah nama tanpa Bersifatnya kita mendukung cara menghindari riba Yaitu Satu, perilaku diantar dengan siswa mineral Dua, Allah akan menghabiskan kebetahan untuk mereka para pelaku riba Tiga, penyebab krisis ekonomi Empat, rataknya hubungan bersedara Lima, kapan jual beli menjadi haram kumah Dan jelaskan Setelah dua belak pihak tidak mengerti dengan kukun dan sara-sara jual beli Terjadi di setelah pihak ada yang dirubah Enam, terima keberapa contoh lembaga keuangan dari Anang Ubang Pertama, pasar modal dan pasar uang Pusat nasuransi, sana pensiun, pesamu, penggadian Beli usaha mengiri, terpadu, atau BNT, tembaga pembiayaan, dan lain-lain Tujuh, kemugakan perbedaan antara perbankan konvensional dan perbankan syariah Bank konvensional Dialah bank yang fungsi utamanya menghubung dana untuk disalukan kepada yang memperlukan Peri perorangan maupun badan usaha Kuna mengembangkan usahanya dengan menggunakan sistem buah Sedangkan pencari asisten mengembangkan hasil atau bank yang menjalankan operasi dengan petariah pisang Beli usaha, istilah guna yang ada pada bank konvensional tidak ada Dalam bank Islam, bank cara menggunakan cara yang kecil dari ribu Dapat, jelasin keuntian dari kebijakan monitor dalam ekonomi Islam Kebijakan monitor adalah upaya menjalankan atau mengarahkan perekonomian makhluk Di kondisi yang diinginkan dengan menghadap sumber uang kredak Sembilan, dimanakah arah tujuan kebijakan fisikal dalam Islam Tujuan dari kebijakan fisikal dalam Islam adalah untuk menciptakan stabilitas ekonomi Tentang pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pemerandaan pendapatan ditambah dengan tujuan lain yang terkandung dalam aturan Islam Yaitu, setelah menetapkan pada tempat yang tertinggi akan terhujud yang bersama dan demokrasi yang tinggi Tujuan faktor yang menentukan atas Ketujuan kebijakan monitor Perbedaan yang terkenal adalah kitas kebijakan uang Perbedaan kitas kebijakan uang yang terbeda Kitas kebijakan uang yang terbeda Sekian tugas ini saya buat Dan apabila ada salahnya Mohon dimaafkan Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih